Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak How are you today? I hope you are fine and healthy Bertemu lagi dengan Ustazah Mala Kali ini kita akan belajar materi tentang Pasing bawah dalam permainan bola poli Ada dua hal Yang kita lakukan nanti adalah Yang pertama, berlatih tanpa menggunakan bola Yang kedua, berlatih Menggunakan bola Sebelum kita melakukan praktek tersebut Kalian Ustazah akan mengasih tahu Step-step atau cara-cara Memegang tangan dengan benar Dalam permainan bola poli Yang pertama yaitu Tangan Dibuka seperti ini Kemudian Taruh di Sisi atas dan sisi bawah Seperti ini Dirapatkan Lalu dikunci dengan ibu jari Dengan rapat Serta lengan lurus didorong ke depan Bisa jauh lagi Tangan dibuka seperti ini Dirapatkan satu sisi di atas dan satu sisi di bawah Dirapatkan lalu dikunci dengan ibu jari Diluruskan dan didorong ke depan Oke Selanjutnya Untuk lengan Lengan ini tidak boleh ditepuk Kenapa nanti kalau lengan kalian ditepuk seperti ini Nanti bakal susah ketika mau passing Bagaimana caranya passing kita supaya tangan kita lurus Yang pertama adalah bahu kita Bahu kita didorong ke depan Lalu tangan kita Dilurus ke depan seperti ini Kalau kalian bahunya dilebarkan seperti ini Terus tangannya ditopuk seperti ini Maka tidak akan bisa lurus Dan akan kesulitan Jadi Bahunya ini didorong ke depan Lalu tangannya lurus ke depan Seperti ini Oke Selanjutnya perkenaan bola Perkenaan bola dalam permainan bola voli ini Kalian fokusnya terhadap pergelangan tangan Sampai di siku Nah Yang agak lengkung di daerah sini Itu nanti akan terkena bola Maupun di kanan dan kiri Selanjutnya yaitu di Stand atau berdiri Nah dalam permainan bola voli ini Sama saja dengan permainan bola basket Stand atau berdiri dalam permainan bola voli Kalian cukup lebarkan kakinya Lebar wahu Kemudian geser ke kanan Lalu kalian yang kedua adalah posisi squat Seperti ini Yang ketiga Kita memegang tangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Seperti ini Oke Mulani Juga ke kanan Geser kanan Fort Seperti ini Ya Ketika nanti saya sudah bilang step kanan step kiri Kirakan kiri juga akan seperti itu Oke saya sudah contohkan Step kanan Satu dua tiga Step kiri Satu dua tiga Satu dua tiga Lagi Satu dua tiga Sekarang lebih cepat ya Gerakan kanan kiri Serok depan kanan kiri Oke mulai Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Oke Seperti itu gerakan Permainan passing bawah bola voli Tanpa menggunakan bola Tanpa menggunakan bola Yang kedua kita akan menggunakan bola Ini adalah bola voli Ketika kalian tidak punya bola voli Kalian bisa menggunakan bola plastik Balon Atau bola yang telah kalian modifikasi ke diri di rumah Dengan bahan-bahan yang ada di rumah Oke Kita akan melakukan gerakan Menggunakan bola Tetap kita akan geser kanan kiri Dan Kedepan Kanan kiri Oke mulai Satu dua tiga Jadi Satu dua Langgap Satu dua Langgap Lagi Satu dua Langgap Relax Lagi Oke Sekarang untuk kedepan Satu dua Langgap Oke lagi Satu dua Langgap Kembali lagi Lagi Satu dua Langgap Lagi Dua Langgap Oke Seperti itu anak-anak gerakan menggunakan bola Dan dengan tanpa menggunakan bola Nah itu adalah gerakan menggunakan bola Anak-anak bisa mencoba mempraktekannya di rumah Dan usaha tertunggu tugas video tersebut Dengan video terbaik kalian Semoga apa yang usaha sampaikan Bermanfaat Dan kalian bisa mencoba mempraktekan di rumah dengan benar dan sesuai kemampuan kalian masing-masing Salam dari Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to Beat holy quran Don't forget to Study hard and be careful Stay at home Jaga kesehatan Tetap olahraga Supaya badan kita tetap bugar Dan sehat Dan makan makanan yang berisi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax